Antrian panjang pedagang untuk bisa mendapatkan minyak goreng curah dalam operasi pasar terjadi di Madiun. Agar merata, satu pedagang diperbolehkan membeli 60 liter. Puluhan pedagang berbondong-bondong mendatangi lokasi operasi pasar minyak goreng curah yang dijual lebih murah selasa pagi. Yaitu 14.000 rupiah per kilogramnya. Seperti apa yang terjadi di dalam operasi pasar minyak goreng curah yang digelar di depan pasar Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kaop Vaten Madiun. Karena baru sekali digelar, setelah pemerintah melepas harga minyak goreng kemasan di pasar, membuat pedagang langsung menyerbunya. Agar merata, pedagang hanya boleh membeli maksimal 60 kilogram. Sementara Dinas Perdagangan Kooperasi dan Usaha Mikro Kaop Vaten Madiun menyediakan 6.000 liter. Yang sudah dicampurin ke jidinya. Sekitar berapa Bu untuk curah sendiri? Curah nggak ada Mas selama ini. Berapa lama nggak ada? Sudah ada 2-3 minggu. Terus ini Bu ikut apa ini? Ikut antri curah Mas. Emang sangat dibutuhkan Bu di pasaran? Sangat sekali. Rata-rata pembeli? Pembeli carinya yang lebih ringan Mas. Nanti kalau harapannya kalau ada curah, bisa berhubung ke curah. Masalahnya kan ada susi dinam. Perbandingan harga minyak curah dengan kemasan berapa Bu? Hampir 2 kali lipat Mas. Kalau curah? 2 kali lipat rumah ya. Curah itu Rp20.000 sekarang dari distributor lain. Terus ya untuk Kopo itu kemasan Rp50.000 dua liter. Ini Pak? Karena keadaan sekarang minyak di pasar tradisional itu langka sekali. Langkanya seperti apa Pak? Ya setelah waktu itu, waktu minyak subjiti itu kan barangnya sudah tersencet-cengat. Ternyata subjiti cabut juga malah langka. Nggak ada minyak di dalam pasar. Yang nggak ada itu kemasan apa curah Pak? Sama, kemasan juga nggak ada. Curah juga nggak ada. Terus Bapak ini ikut apa ini? Ya itu ini kita antri ini ya supaya dapat minyak. Terus Bapak beli berapa? Ya katanya itu mendapatkan jatah 60 kilonya saya ambil semua. Kenapa Pak kalau ambil semuanya? Karena untuk jaga-jaga nanti kalau hari-hari kerjepannya nggak ada nanti hubungan lagi. Jadi untuk sepak 1 minggu jadi 1 harinya itu mungkin 60 kilo itu kurang kalau keadaan seperti ini. Sangsi dan kita beringatkan kalau berulang kali nanti kita bisa turun dengan tim Sarga Semangat untuk menindak. Pak ini emang sudah diagendakan atau seperti apa sih Pak? Ini contohnya karena mendadak mas ya kotanya jadi belum tergendakan dan kita koordinasi dengan pasar atau kesiapannya. Jadi program mendadak ya. Alasan milih pasar Delopo? Pasar Delopo belum mendapatkan alokasi minyak curah. Kemarin sudah di Caruban jadi biar merata mas. Pencana ada? Belum ada ini karena kota masih menunggu dari biar sebutan. Menurut rencana operasi pasar seperti ini akan terus dilakukan agar minyak tidak lagi langka. Sebagai syarat untuk bisa membeli, pedagang harus menyerahkan fakta integritas dan kartu tanda penduduk. Tova Pradana, JTV, Madiun